Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya Yang saya hormati para menteri Pak Dubes, Besta Ibu Pak Kunjen, Besta Ibu Dan seluruh warga negara Indonesia Yang saat ini berada di Hongkong Utamanya yang berada di ruangan ini Tadi saya masuk, saya belum sempat Yang paling ujung disana Oleh sebab itu Saya tunjuk saja Dua orang yang di belakang Paling belakang Dua orang Untuk maju ke depan, silahkan Maju Ini satu, sana satu Satu, sana satu, sana satu Iya itu, sama itu Ini satu Silahkan Tadi yang satu, sebelah kanan tadi siapa? Sebentar Mana? Nah ini yang dia Enggak, sebentar Yang dia nupas pampres Ini, ini, ini Yang dia nupas pampres Ini, satu Sini, sebentar Sebelum saya Memberikan sambutan Coba dikenalkan dulu Dari mana? Saya dari Assalamualaikum Nama saya Romlah Saya dari Ndombang, Jawa Timur Saya bekerja di Makau Hari ini Datang-datang kesini Pengen ketemu Pak Jokowi Siapa? Romlah Oh, Bu Romlah Mbak Romlah Mbak Romlah Yang satu, dikenalkan Selamat sore Salam sejahtera Nama saya Iin Keisya Iin Iin, ya Mbak Iin Dari mana? Berasal dari Kediri Dari Kediri Mbak Romlah Dari Jombang Mbak Iin Dari Kediri Tetangga Jawa Timur Semuanya Ini yang banyak Dari Jawa Timur, ya Jawa Barat Jawa Barat Banyak Ya Sudah Mbak Romlah dulu Sebelum saya memberikan sambutan Ini sudah di Hongkong Berapa tahun? Saya ke Hongkong Tahun 99 Terus tahun 2004 Ke Makau Sampai sekarang Saya pulang nikah Terus kembali lagi ke Makau Ngatuk sama 99 Berarti 99 Kemudian 2004 2004 sampai sekarang Berapa tahun ini sudah? 16 tahun 16 tahun ya Tapi gak lupa Indonesia kan? Saya sangat mencintai Indonesia Saya punya Indonesia Iya Sekarang Karena gak lupa Indonesia Tolong Pancasila Apa ada? Pancasila Satu Yang keras Pancasila Satu Ketuhanan yang Maha Esa Dua Kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga Kemanusiaan Persatuan Indonesia Empat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Dalam permusawaratan dan perwakilan Lima Keadilan Jantian bagi seluruh rakyat Indonesia Sebentar 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 Yang keempat tadi Kerakyatan yang dipimpin Julang Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam permusawaratan dan perwakilan Lima Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia Sudah berarti ini tidak lupa Indonesia Betul Sepedanya saya berikan di Hongkong atau di Jombang Di Jombang Terima kasih Pak Jokowi 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 Gimana tadi perasaannya Dapet sepeda langsung dari Pak Jokowi Berarti bakal dikirim ya ke kampungnya dimana Besar, Besar, Ingoro, Jombang Jawa Timur, dekatnya Gusbur Oh ini Begitu dipanggil tadi sama Bapak Jokowi Ini dari yang paling belakang sana ya Paling belakang, paling ujung, paling pojok Kok bisa Kamu yang maju gitu loh Mas pas merasnya itu datang Mas, mas nanti Pak Jokowi Ya harus aku dekat aja tuh sama Soalnya aku sudah Nahan gitu Tadi mau, sempat mau meluk Pak Jokowi Iya Ini mau tau juga Sepeda katanya kalau misalnya Di tempatnya gak ada tempat parkir ya Ada Bisa Kenapa gak dikirim ke Hongkong bisa bawa jalan-jalan muter-muter Hongkong Enggak Enggak Biar pake anak saya sekolah Yang kedua Iin Pancasila juga Silahkan Pancasila Satu Ketuhanan yang Maha Esa Dua Kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga Persatuan Indonesia Empat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Indonesia Kerakyatan Kerakyatan dulu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Ya betul Jadi meskipun sudah di Hongkong jangan melupakan Pancasila Karena negara kita adalah negara yang sangat besar Kita memiliki 714 suku Memiliki 34 provinsi Memiliki 516 kota dan kabupaten Jadi inilah negara kita yang sangat beragam Yang sangat majemuk Berbeda suku Berbeda agama Berbeda ras Tetapi Indonesia sampai sekarang tetap satu dalam kesatuan dan persatuan Sepedanya dikirim ke Kediri atau di Hongkong ke Kediri Silahkan disampaikan nanti alamatnya saya kirim Sudah dapat sepeda masih minta foto Ya Sekarang saya ingin menyampaikan beberapa hal Yang berkaitan dengan negara kita Sekali lagi negara kita ini negara yang sangat besar 17.000 pulau Sekali lagi 17.000 pulau 516 kabupaten dan kota 34 provinsi 714 suku 1.100 bahasa lokal yang berbeda-beda Inilah negara kita Indonesia Oleh sebab itu Jangan sampai hal yang kecil-kecil Itu menyebabkan kita gesekan Jangan hal yang kecil-kecil Menyebabkan kita tidak bersatu Jangan sampai hal yang kecil-kecil Menyebabkan kita bertiga Karena kekaguman negara-negara yang lain terhadap kita adalah Karena meskipun kita beragam Meskipun kita majemuk Kita tetap Satu Indonesia Kita sekarang sedang Bangun Infrastruktur-infrastruktur yang Berada di tanah air Baik Yang berupa jalan tol Pelabuhan, airport Pembangkit listrik Untuk apa sebetulnya itu Agar Investasi Agar industri-industri Itu semuanya masuk ke Negara kita Indonesia Karena Fasilitasnya itu Disiapkan oleh negara terlebih dahulu Saya berikan contoh Misalnya Jalan tol Coba gambarnya Jalan tol Yang sudah dikerjakan Ini yang tol Trans Sumatera Dari Lampung Menuju ke Aceh Baru dalam pengerjaan Dimulai dua tahun yang lalu Dikerjakan pagi, siang, dan malam Tidak ada henti Ya ini Jadi yang dibangun Bukan hanya di Jawa saja Tetapi di luar Jawa juga Terus akan dibangun Kemudian Kemudian Pos-pos perbatasan di Pinggiran Yang dulu tidak pernah sama sekali diurus Kantornya Lokasinya semuanya Sudah kita bangun Sudah berubah total Sehingga wajah Indonesia Menjadi Sangat baik Ini di Mota Ain Ada di Mota Masin Ada di Badau Ada di Araw Ada di Skow Ada di Entikong Dulu Orang kita senangnya Kalau foto di negara Tetangga Sekarang terbalik Mereka yang foto di tempat kita Yang dulu jelek banget Mana mau orang foto di tempat kita Sekarang melihat Perbedaannya disana gak baik Kita baik Ya pasti fotonya di tempat kita Kemudian Ini untuk keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Dulu Yang namanya harga BBM Itu di Jawa Rp6.450 Di Papua Di Wamena Di Puncak Di Lanijaya Harganya Rp60.000 Sampai Rp100.000 Coba bayangkan Saudara-saudara kita Yang berada di Papua Betapa sangat mahalnya Kita di Jawa Kita di Jawa Sumatera Kalimantan Selalu si bayar hanya Rp6.450.000 Yang di Papua Rp60.000 Sampai Rp100.000 Di mana keadilannya Di mana keadilannya Tetapi ini juga 6 bulan yang lalu Semuanya Sudah Kita Samakan Di seluruh tanah air Jadi harga Rp6.450.000 Jadi harga-harga BBM Kalau ke Lanijaya Ke Puncak Ke Wamena Harganya sekarang sama Yaitu Rp6.450.000 Untuk apa Sekali lagi Negara kita ini Negara kesatuan Jadi kalau harga Di Barat Rp6.450.000 Di Timur juga Mestinya Rp6.450.000 Di Tengah juga Rp6.450.000 Nyatanya ini Bisa dilakukan Tapi berpuluh-puluh tahun Ini tidak pernah diperhatikan Sekarang Yang Berkaitan dengan Kartu Indonesia Sehat Dan Kartu Indonesia Pintar Kartu Indonesia Sehat Yang sudah diberikan Kepada Rakyat Yang membutuhkan Itu sudah Rp88.000.000 Kartu Yang kita berikan Sehingga Masyarakat bisa Ke rumah Ke puskesmas Ke rumah sakit Tanpa Di Pumut Biaya Ada juga Kartu Indonesia Pintar Yang sudah kita berikan Kepada Rp19.000.000 Anak-anak kita Dari keluarga Yang Kurang mampu Sudah pegang Semuanya Rp19.000.000 Yang setiap Bulan Diberikan Untuk SD Rp450.000 SMP Rp750.000 SMA SMK Rp1.000.000 Untuk apa Sekali lagi Kita ingin Anak-anak kita Generasi yang akan Datang itu Bisa berkompetisi Bisa bersaing Dengan sumber daya Manusia dari Negara-negara yang lain Sehingga Semuanya harus Bersekolah Semuanya Kembali lagi Pertanyaan Pertanyaan Indonesia Ini besar Ada 17.000 pulau Ada 714 Suku Ada 516 Kabupaten Dan kota Silahkan Satu Di sana Maju Sana Belakang Belakang Sebentar Yang sana Itu belakang Ya Yang pakai Udung putih Ya Ya Ini 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 Ya Yang depan Ini Iya Yang Iya Udung putih Ya Silahkan Satu saja Satu Satu Ini Betul Bentar Ya Yang di sana Satu Itu yang Gini-gini Itu Ya Maju Silahkan Oh Silahkan Maju Itu Ya Yang Kudungnya Merah Yang Mari Tadi Ya Ini Ini Silahkan Naik Ya Dikenalkan Bismillahirrahmanirrahim Saya sampai Dredek Nama saya Fatmawati Mizani Dari Kendal Jawa Tengah Dari Kendal Namanya Siapa Tadi Namanya Fatmawati Mizani Fatmawati Seperti istrinya Pak Soekarno Ya Bu Fatmawati Kali ini Mbak Fatmawati Kata orang tua saya Apa Ngefans sama Istrinya Pak Soekarno Dari nama Pak Fatmawati Ya Udah Sekarang Pertanyaannya Negara kita ini Kalau negara lain Paling-paling Sukunya ada Satu Dua Tiga Empat Ya kan Kita ini memiliki Tujuh ratus Empat belas Suku Sebutkan lima Saja Ngadepnya sana Satu Suku Asmat Suku Asmat Suku Asmat Betul Papua Ya dua Suku Dayak Dari Kalimantan Tengah Suku Dayak Kalimantan Betul Batak Dari Medan Suku Batak Betul Sumatera Utara Suku Jawa Suku Jawa Suku Jawa Suku Sunda Suku Sunda Bener gak Pak? Ya betul Alhamdulillah Bentar Nih nunggu dulu Yang satu Kenalkan Nama saya Sri Sava Atun Panggilannya Panggilannya Sava 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 Dua-duanya Kendal Ya gak Papa Pak Nama ikan Aja Pak Nah Pertanyaannya Kepada Sava Kita ini Memiliki 34 Provinsi Sebutkan Lima Saja Provinsi Satu Satu Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Terus Bali Provinsi Bali Betul Lima Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Enam Ya Udah Nanti Sepedanya Dikirim Di Hongkong Atau Dikendal Dikendal Dimana Dikirim Dimana Sepedanya Dikendal Dikendal Sajel Tenggara Sajel Sajel Mel Dikendal Dikendal Sajel Tenggara Sajel S effic Tolong itu dilaporkan Akan kita lihat di lapangan seperti apa Tidak boleh seperti itu Tidak boleh seperti itu Tidak boleh seperti itu